Puluhan pengemudi angkutan perkotaan 44 jurusan kampung Melayu Karet, Kuningan, melakukan aksi mogok masal di kawasan Jalan Kasa Belangka, Jakarta Selatan, Rabu pagi kemarin. Kemacetan pun tidak terhindarkan. Mogok masal ini disebabkan penolakan pertiban yang dilakukan oleh Sudin Hub, Jakarta Selatan. Dan bagaimana kondisi saat ini di kawasan sekitar kampung Melayu Tebet? Kita bergabung bersama dengan reporter Carlos Michael dan jurukamera Gerald. Kalau sepertinya sudah tidak ada lagi unjuk rasa, lalu apa sebenarnya tuntutan para pengemudi saat unjuk rasa kemarin? Iya Egan, sebenarnya unjuk rasa ini sudah kesekian kalinya dilakukan. Dan yang terjadi terakhir adalah kemarin, hari Rabu. Dan pada hari Kamis pagi ini terlihat aktivitas trayek M44 jurusan kampung Melayu Karet sudah berlangsung seperti biasanya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa jejeran angkutan umum M44 ini sudah mulai beroperasi sejak subuh tadi. Tapi kemudian memang ada sebuah tuntutan yang disampaikan oleh trayek ini, yakni para supirnya. Karena memang mereka meminta bahwa suku dinas perhubungan Jakarta Selatan untuk memberi izin untuk mereka dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di sekitar atau di flyover di depan stasiun. Dan kita tahu bahwa pada beberapa waktu lalu, suku dinas perhubungan Jakarta Selatan sudah menutup jalur perlintasan kereta yang ada tepat di depan stasiun Tebet sehingga menyulitkan untuk para supir trayek M44 ini untuk mendapatkan penumpang. Apalagi kemudian mereka harus diperhadapkan dengan aturan dari suku dinas perhubungan yang meminta agar mereka tidak ngetem menaikkan atau menurunkan penumpang di flyover itu sendiri. Dan terakhir pada tanggal 11 April yang lalu, tuntutan mereka untuk bisa menaikkan dan menurunkan penumpang di flyover itu sendiri sudah dikabulkan oleh suku dinas perhubungan. Kepala suku dinas perhubungan Jakarta Selatan, Kristianto mengatakan bahwa tuntutan ini dikabulkan tetapi kemudian diminta kepada trayek M44 agar sistem menunggu, menurunkan dan menaikkan penumpang di flyover ini hanya diperbolehkan untuk 5 kendaraan saja. Tetapi kemudian akhirnya ada mogok kemarin yang dilakukan itu karena suku dinas perhubungan menemukan ada sekitar 15 mobil yang kemudian diderek dan kemudian dilakukan tindakan tilang di tempat. Dan akhirnya sejumlah supir melakukan aksi mogok yang berimbas pada kemacetan yang sangat panjang di daerah stasiun Tebet Kampung Melayu Jakarta Selatan. Begitu Egan. Baik Carlos apakah ini kemudian berarti solusi ataupun jalan keluar yang diberikan suku dinas perhubungan Jakarta Selatan sudah memuaskan semua pihak Carlos? Iya bahwa kemudian dikatakan puas atau tidak puas tetapi sebenarnya ada masalah lain yang harus kita lihat di sini. Bahwa kita ingat bahwa pada beberapa bulan yang lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama sempat mengatakan bahwa pihaknya sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan atau mengusahakan adanya transportasi publik masal. Dan itu diwujudkan dengan hadirnya trayek Transjakarta Bus Feeder yang diadakan di jurusan Kampung Melayu Karet ini dan itu sudah berlangsung satu bulan terakhir. Kemudian hal ini juga yang memunculkan persoalan baru seperti ada kecemburuan seperti itu dari supir-supir trayek M44. Jadi kemudian kita lihat bahwa demonstrasi atau aksi mogok yang dilakukan pada kemarin itu sebenarnya bukan hanya persoalan protes karena tindakan derek dan tilang yang dilakukan oleh Sudin Hub Jakarta Selatan. Tapi juga sekaligus adalah aksi protes karena kehadiran Transjakarta Bus Feeder Kampung Melayu Karet ini menurut para supir M44 ini mengurangi penghasilan mereka. Walaupun saya melihat sejak tadi pagi ada begitu banyak warga atau pengguna transportasi anggota umum M44 ini yang tetap menggunakan transportasi mereka. Sebenarnya tidak ada masalah karena di satu sisi Bus Feeder itu memiliki jalurnya sendiri kemudian tidak sembarangan menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarangan tempat. Tapi kemudian kita lihat bahwa juga trayek M44 ini sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di jurusan ini karena memang ada beberapa warga yang harus turun naik di sejumlah tempat dan tentunya berbeda dengan Bus Feeder yang selama ini hanya menurunkan dan menaikkan penumpang di sejumlah titik halte yang sudah ditentukan. Dan berikut kita dengarkan bersama bagaimana kemudian harapan dari para supir dan juga penumpang dengan apakah kemudian trayek M44 ini harus tetap dipertahankan atau justru harus dihentikan dengan adanya kehadiran Bus Feeder Transjakarta Kopaja. Ini juga tidak berhenti sembarang tempat sih mas. Hanya saja lebih nyaman lah gitu. Jadi M44 masih tetap dibutuhkan ya? Iya tetap dibutuhkan dan itu kan mengakses supir-supir juga kan mas untuk menanggulangi lapangan pekerjaan mereka juga. Tapi kalau memang pemerintah mengambil solusi yang baik mereka ditampung, ditempatkan, diberi pekerjaan itu jauh lebih bagus. Egan tampaknya menghadirkan transportasi publik dan kemudian lalu lintas Jakarta yang lancar terutama di trayek kampung Melayu karet yang terkenal sangat macet selama ini memang perlu usaha yang lebih keras. Tetapi tentunya kita berharap bahwa dengan sosialisasi yang lebih baik. Di satu sisi bahwa feeder Tanah Jakarta yang sudah hadir pada beberapa bulan terakhir ini menurut suku dinas perhubungan DKI Jakarta mengatakan, maksud kami Jakarta Selatan mengatakan bahwa ada sedikit membantu kemacetan yang selama ini terjadi di jalur ini sedikit berkurang. Tetapi tentunya di lain pihak kita tahu bahwa ada sekitar 150 supir angkutan umum M44, belum lagi dengan trayek-trayek lainnya seperti Metro Mini, kemudian 02 yang melayani jalur ini. Tentu mereka berharap bahwa mereka juga diakomodasi ke depan bahwa menghadirkan transportasi publik. Tentunya diharapkan dapat mengajak mereka agar tidak kehilangan mata pencarian dan lapangan pekerjaan. Dan tentunya kita berharap bahwa kenyamanan dari pengguna transportasi yakni masyarakat sendiri juga dapat dilayani dengan maksimal dalam hal ini. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari kawasan Tebet, Kampung Melayu, Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio. Kevin Egan. Baik, Carlos. Terima kasih atas informasinya. Demikian pemirsa laporan dari Carlos Michael dan Juru Kamera Gerald.